Kasus tabrak lari yang melibatkan sebuah mobil dengan sepeda motor di Bekasi, Jawa Barat mencuri perhatian publik. Bukan soal siapa yang menjadi korbannya, melainkan karena ternyata peristiwa itu hanya rekaya sebelaka. Para aktor merancang kecelakaan agar bisa mencairkan uang asuransi. Simak selengkapnya dalam ulasan khas ragam berkara, prank polisi demi klaim asuransi. Wahyu Suhada dikabarkan hilang terseret arus Kalimalang. Usai sepeda motor yang dikendarainya ditabrak mobil jenis SUV di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Jikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 4 Juni 2022 lalu. Kala itu, Wahyu tengah berboncengan dengan rekannya dan berkonvoy dengan sepeda motor lainnya bertolak dari Bekasi menuju ke Indramayu. Saat hendak berniat mengisi bahan bakar dan memutar balik, tiba-tiba dari arah belakang melaju mobil SUV dengan kecepatan tinggi dan menghantam kedua korban. Akibat hantaman yang cukup keras, Wahyu langsung terpental ke aliran Kalimalang dan terseret arus sungai. Sementara rekannya yang dibonceng, Abdul Mulki Selamat, dan hanya mengalami luka-luka. Sopir mobil SUV pun disebut kabur. Kita mau tujuan pakai Indramayu, kita nggak bisa bensin, jadi kita balik lagi mau cari kompensin. Kita pas di sini, bisa berok mobil dari belakang. Oh, pas muternya gitu? Enggak, pas kita udah jalan, kita muter balik di sana. Kita udah jalan karena bensin tinggal sedikit, jadi kita juga pelan-pelan juga. Kita dipinggir, tiba-tiba dari belakang ada mobil nabrak, saya udah nggak tahu mobil apa, saya nggak tahu. Kita langsung berbang aja nggak tahu. Oh, pas ditabrak itu langsung jatuhnya ke tali, Bang? Iya. Nah, teman abang ini yang pengendara? Nah, teman saya yang bawa ini, dia kayak, apa, kayak yang jungkir balik gitu ke depan motor. Di posisi saya ke bawah dua motor, saya jatuh di air, cuman saya masih pegangan di motor, teman saya ke tengah. Terus sekarang si pengendara ini belum ketemu, Bang, teman abang? Bahwa terjadi kecelakaan di Jalan Inspeksi Kalimalang, ini dari arah Karawang ke Jakarta, di mana ada motor yang jatuh ke sungai dengan ada dua pengendara. Salah satunya bisa kita amankan dan kita evakuasi ke rumah sakit, namun yang satu ini sampai sekarang masih kita lakukan pencarian. Namun fakta mengejutkan terungkap. Usut punya usut. Rupanya kecelakaan yang menyebabkan Wahyu Suhada terpental ke sungai dan terbawa arus hanya rekaya sebelaka. Wahyu Suhada, sang sutradara, membuat skenario seolah-olah dia mengalami kecelakaan dan dinyatakan hilang. Bukan tanpa alasan, Wahyu mendalangi aksi penipuan ini. Karena terlilit utang pinjaman online, Wahyu berharap ia mendapat pencairan klaim asuransi senilai 3 miliar rupiah. Alih-alih mendapat uang, Wahyu dan teman-temannya justru tercerat pidana. Dia mau ngejanjiin saya bayar hutang juga. Berapa, Bang? Gimana, Bang? Janjiin ke saya bayar hutang. Ancang, Bang, ngomongnya. Berapa, Bang? Janjiin ke saya bayar hutang. Berapa, Bang? 35 juta. Wahyu punya hutang ke lu? Enggak, saya punya hutang ke orang. Sekarang apa pesan-pesannya untuk Wahyu? Tolong menyerahkan diri aja. Iya. Bang, laporan kemana waktu itu, Bang? Saya diantar waktu itu, Bang. Kemana? Ke Polsek. Sekarang, saat. Sama siapa? Sama mitra polisi, kalau nggak salah. Siapa, Bang? Kurang tahu, karena saya diantar, Bang. Abang buat laporan diancam nggak, Bang? Sama Wahyu, Bang? Saya belum ada komunisi lagi. Jadi kalau berhasil itu hutang Abang lunas 35 juta itu ya? Iya, saya... Dibayarin ya? Dibayarin. Polisi pun menetapkan Wahyu dan rekan-rekan yang menjadi tersangka. Kemudian kita meyakini dari data-data CCTV sepanjang jalan itu, kita meyakini bahwa peristiwa laka lantas itu tidak ada. Maka kemudian kita melanjutkan ini proses ini, melanjutkan ke proses berikutnya yaitu masuk dalam ranah melaporkan sebuah peristiwa yang dapat dihukum, tetapi yang sebenarnya mereka tahu bahwa peristiwa itu tidak pernah ada, atau pasal 220 KUHP. Mengapa kita harus melakukan itu, karena itu meyakini bahkan justifikasi terhadap sebuah perkara pidana. Kita sudah datangin tempat itu, kita sudah tidak menemukan Wahyu lagi, Wahyu sudah kabur lagi, yang kita temukan ada berkas-berkas lah, satu koper berkas itu yang rencananya untuk klaim asuransi ketika ini memang dinyatakan meninggal. Kalau 1x24 jam Wahyu tidak ketemu, dinyatakan Wahyu meninggal, misalnya itu ya, misalnya terjadi, kemudian langsung ke klaim asuransi. Pecairan klaim asuransi semestinya bukan sesuatu hal yang serta merta dapat dilakukan dengan mudah. Butuh cek dan recek dari sejumlah pihak agar dana bisa segera dicairkan. Lantas di mana celah yang berpeluang digunakan para pelaku untuk merekayasa kejadian demi klaim asuransi. Perbuatan seperti itu, itu melanggar pertama yang dikenal di dalam asuransi prinsip atmos-covid, prinsip etika baik, kejujuran yang sangat tinggi. Di mana nasabah tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bermaksud mencari keuntungan. Karena sifat dari asuransi itu kan perbuat peristiwa yang tidak diduga, yang tidak bisa direncanakan sebelumnya, kapan akan terjadi. Jadi asuransi itu menyangkut sesuatu yang tidak pernah bisa diperkirakan sebelumnya. Nah kalau itu dilakukan oleh nasabah dengan maksud mencari keuntungan, terlebih-lebih dengan merencanakan untuk bisa mendapatkan ganti rugi dari asuransi, itu tidak bisa dibenarkan. Dan itu sudah pasti akan ditolak oleh perusahaan asuransi. Para pelaku kini terancam pasal 220 KUHP tentang pembuatan laporan palsu dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Terima kasih sudah menonton!